Hai hai guys, welcome to my youtube channel Sonsam Bola Halo guys, kembali lagi bersama saya di Sonsam Bola Kali ini kita akan membahas stadion mana aja yang akan dipakai oleh timnas Indonesia dalam ajang pagelaran piala dunia U20 tahun 2023 Baik, mari kita simak inilah dia 6 stadion yang sudah layak uji dari FIFA dan akan dipakai untuk piala dunia U20 2023 Check it out Yang pertama, Stadion Glorabung Karno atau GBK Stadion yang pernah menjadi kandang dari klub berjuluk Macan Kemayoran ini, yaitu Persija Jakarta Merupakan stadion yang berada di dalam kompleks gelanggang olahraga Bung Karno Yang beralamat di Senayan, Jakarta Stadion GBK juga pernah dipakai untuk event olahraga internasional Seperti final piala AFC, piala AFF Suzuki Cup, ASEAN Games 2018, dan ASEAN Paragames 2018 Konstruksi bangunan stadion ini dimulai pada 8 Februari 1960 Dan selesai pada tanggal 21 Juli 1962 Stadion GBK terpilih untuk mengadakan event piala dunia U20 tahun 2023 Karena memenuhi standar FIFA Yang dimana stadion ini memiliki kapasitas yang besar Yaitu 77 ribu penonton yang dapat ditampung Selain itu, Stadion Glorabung Karno dilengkapi dengan fasilitas yang mumpuni Seperti rumput Jeon Joycha dan lampu LED yang memiliki pencahayaan yang baik Yang kedua, Stadion Sijalak Harupat Stadion yang merupakan kandang dari klub persikap Kabupaten Bandung ini Pernah dipakai oleh klub persikap Bandung dalam ajang Liga Indonesia Stadion Sijalak Harupat beralamat di Kutawaringin Kabupaten Bandung, Jawa Barat Konstruksi bangunan stadion ini dimulai pada Januari 2003 Dan dibuka pada tanggal 26 April 2005 Sijalak Harupat memiliki kapasitas sebesar 25 ribu penonton yang dapat ditampung Stadion ini siap dipakai untuk pagelaran Piala Dunia U20 tahun 2023 Yang ketiga, Stadion Manahan Solo Stadion yang menjadi kandang dari klub persikap Solo ini Merupakan stadion yang layak untuk Piala Dunia U20 tahun 2023 Stadion Manahan beralamat di Surakarta, Jawa Tengah Konstruksi bangunan stadion ini dimulai pada tahun 1889 Dan dibuka pada tanggal 21 Februari 1998 Stadion yang berlokasi di Solo atau Surakarta ini Telah menjalani berbagai macam perawatan sesuai ketentuan dari FIFA Salah satunya, ialah rumput Stadion Manahan Solo memiliki kapasitas sebesar 20 ribu penonton Yang dapat ditampung Yang keempat, Stadion Glorabung Tomo Stadion yang merupakan kandang dari klub persebaya Surabaya ini Merupakan stadion yang layak untuk Piala Dunia U20 tahun 2023 Stadion GBT yang merupakan singkatan dari nama stadion tersebut Berada di Kompleks Olahraga Surabaya Sports Center Dan beralamat di Pakal Surabaya, Jawa Timur Konstruksi bangunan stadion ini dimulai pada tahun 2008 Dan dibuka pada tanggal 6 Agustus tahun 2010 Stadion ini dilengkapi dengan rumput bertipe Joysia Japonica Dan memiliki pencahayaan yang baik sebesar 1.600 lux pada stadion Selain itu, Stadion GBT memiliki kapasitas sebesar 55 ribu penonton Yang dapat ditampung Yang kelima, Stadion Iwayan Dipta Stadion yang merupakan kandang dari klub asal Bali Yaitu Bali United FC Beralamat di Kabupaten Gianyar, Bali Stadion yang sudah memenuhi standar FIFA ini Akan dipakai untuk menggelar Piala Dunia U20 tahun 2023 Konstruksi bangunan stadion ini dimulai pada tahun 1977 Dan dibuka tahun 2003 Keunikan stadion ini memiliki rumput yang sama dengan Stadion Glorabung Karno Dan Glorabung Tomo Yaitu rumput yang sama bernama Jeon Joysia Papan iklan LED seperti yang dipakai di negara Eropa Dan pencahayaan sebesar 2.400 lux pada stadion Stadion Iwayan Dipta memiliki kapasitas 18 ribu penonton Yang dapat ditampung Yang keenam Stadion Glorabung Sriwijaya Stadion yang merupakan kandang dari klub Liga 2 Indonesia Yaitu Sriwijaya FG Termasuk salah satu stadion yang terbaik dimiliki Indonesia Dan stadion yang layak untuk Piala Dunia U20 tahun 2023 Karena telah memenuhi standar FIFA Stadion ini berada di kompleks Jakabaring Sports City Yang beralamat di seberang ulu 1 Palembang Sumatera Selatan Konstruksi bangunan stadion ini dimulai pada tanggal 1 Januari 2001 Dan dibuka pada tahun 2004 Stadion ini sudah pernah dipakai untuk ajang olahraga nasional dan internasional Seperti PON 26, Piala Asia, SEA Games 2011, Piala Asian Games, dan Asian Paragames tahun 2018 Kapasitas yang dimiliki oleh Stadion Glorabung Raja Kabaring Atau Stadion Glorabung Sriwijaya ini Sebesar 30 ribu penonton yang dapat ditampung Oh iya guys, jangan lupa di subscribe, like, share, dan di komen ya guys Ditunggu video selanjutnya See you